Bukan sekedar puasa Pada hakikatnya, puasa adalah meninggalkan semua pembatal puasa mulai terbit fajar sidik sampai matahari terbenam Dengan niat beribadah kepada Allah Ta'ala semata Bila seseorang mampu menahan diri dari makan, minum, dan syahwat selama bulan Ramadan Maka kewajiban puasa telah kugur darinya Hampir seluruh kaum muslimin memahami hakikat ini dengan baik Tetapi ternyata banyak orang yang berpuasa namun sebenarnya puasanya tidak berpuah pahala Ia hanya sekedar memenuhi kewajiban berpuasa setiap tahunnya Namun puasa tersebut tidak sempurna dan tidak mendatangkan pahala Realita ini ditekaskan oleh Rasulullah SAW Betapa banyak yang berpuasa namun bagian yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahagat Hadis Riwayat Ahmad, Ibnu Huzemah, dan Tobroni Artinya ada beberapa perbuatan dan perkataan yang menyebabkan tidak sempurnanya puasa dan hilangnya pahala Kita semua harus mengetahui perkara-perkara tersebut agar puasa kita tidak sia-sia Yaitu puasa lisan Saat berpuasa, hendaklah lisan kita juga ikut puasa Puasanya lisan adalah dengan menghindari bicara yang tidak berguna Tidak berkata dusta, bertengkar, adu domba, menghina, dan tidak pula menghibah orang lain Menahan lisan dari semua perkara haram wajib dilakukan kepan saja Namun, keharaman perbuatan tersebut lebih ditekankan pada saat berpuasa Rasulullah SAW bersabda Bila salah seorang dari kalian berpuasa Maka janganlah ia berkata keci atau berbuat jahil Jika seseorang menghina atau menyakitinya Maka hendaklah ia berkata Sesungguhnya aku sedang berpuasa Sesungguhnya aku sedang berpuasa Hadis riwayat muslim Maksud dari kecehilan di atas adalah perkataan atau perbuatan bodoh Seperti bertengkar, adu mulut, atau marah-marah dan berteriak sambil menghina Jika seorang muslim sedang berpuasa Kemudian ada yang memancing keriputan Dan menghina atau mengajaknya bertengkar Maka hendaklah ia mengatakan kepada orang itu bahwa ia sedang berpuasa Ia juga bisa menahan diri dengan mengatakan dirinya sendiri bahwa ia sedang berpuasa Sehingga tidak perlu baginya meladani orang-orang tersebut Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta Maka Allah SWT sama sekali tidak butuh terhadap puasanya Hadis riwayat Bukhari Dusta dan ghibah Atau menceritakan aib orang lain Termasuk dua perkara besar pembatal kesempurnaan puasa Imam Mujahid Rahimahullah SAW berkata Barang siapa yang ingin puasanya selamat Maka hendaklah ia menjauhi hibah dan dusta Kedua puasa telinga dan mata Puasa telinga adalah dengan tidak mendengarkan perkara haram seperti musik Perkataan keji, hibah dan lain-lain Orang yang berpuasa tidak akan meladani hinaan dan perkataan buruk orang lain Melainkan mereka membalasnya dengan perkataan baik Atau menjauhi majlis yang didalamnya penuh dengan hibah Allah SWT berfirman Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat Mereka berpaling darinya dan mereka berkata Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu Kesejahteraan atas dirimu Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil Quran Surat Al-Qasas ayat 55 Puasa mata adalah dengan menundukkan pandangan dan tidak melihat pada perkara yang diharamkan Dalam hal ini tidak ada beda antara pria maupun wanita Allah SWT berfirman Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Yang dimiliki itu adalah lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang mereka perbuat Dan katakanlah kepada wanita yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka Quran Surat An-Nur ayat 30-31 Membebaskan pandangan sesuka hati kepada aurat orang lain akan menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya Orang yang terbiasa melihat aurat orang lain tidak akan merasakan lezatnya ibadah dan manisnya iman Lupa ilmu dan lemahnya daya ingat Hati gersang, jiwa resah, dan gelisah tak karuan Puasa hati Puasa hati maksudnya menjaga hati dari setiap keinginan buruk dan nista Menjaga hati adalah perkara yang sangat sulit Karenanya puasa disyaratkan demi membersihkan hati dari syirik Keyakinan menyimpang, niat jahat, dan keinginan buruk Juga mensucikannya dari segala noda kedengkian Wujuk, ria, dan kesombongan Dengan berpuasa hati seorang muslim akan bersih dari segala penyakit Lantas dipenuhi cahaya iman dan taqwa Rasulullah s.a.w bersabda Maukah kalian kutunjukkan amalan yang bisa menghilangkan panasnya dada? Itulah puasa tiga hari setiap bulan Hadis riwayat Nasa'i Panasnya dada maksudnya Semua perkara yang membuat hati serasa panas dan tidak tenang Seperti rasa benci, dengki, amarah, permusuhan, dan godaan Hati adalah penghulu anggota badan Jika hati baik, maka seluruh anggota badan ikut baik Sebaliknya, jika hati rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan Penglihatan, pendengaran, dan hati adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri Dan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah dan untuk berbuat baik Serta menghindarkannya dari semua perbuatan haram Kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atasnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya Quran surat al-Isra' ayat 36 Karena itulah Rasulullah s.a.w. mengajarkan kita agar senandiasa berdoa Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu dari kejahatan pendengaranku Penglihatanku, lidahku, hatiku, dan dari kejahatan maniku Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidhi, dan Hakim Bila selama ini kita melaksanakan puasa hanya untuk menunaikan kewajiban dan menggugurkan tanggungjawab Maka marilah sejak hari ini kita jadikan puasa sebagai sarana menggapai ridha Allah Bila sebelumnya setiap Ramadan tiba kita hanya sekedar berpuasa Maka jadikanlah puasa tahun ini penuh arti Dengan puasa yang sempurna, puasa lahir dan pati